Oke guys, pake sabang gua Fredrik Tantoso dan kali ini kita mau ngebahas tentang update Seven Nights yang baru update hari ini. Kita lihat aja dulu ke websitenya. Ini gua gedein dulu dikit ya. Ini juga banget. Jadi update hari ini, hari ini ya, itu ada dua remake Celestial Guardian yang lama ya. Pertama, dua pertama yaitu Truth sama Freya. Terus disini juga ada Legendary Costume buat mereka berdua. Terus Merkure juga sekarang di modi tinggiin. Jadi sekarang tuh bisa pilih tiga item. Terus ada sangtum ini ada event NOA. Nao? Nao ya bukan NOA. Nao. Nanti itu kebukanya adalah di event territory. Jadi bukan sekarang, tanggal 1. Jadi minggu depan baru kebuka event territorynya. Terus kalian bisa mainkan event territorynya dan dapetin fee Nao ini. Buat hero sangtum nanti. Terus ini gak penting ya. Ini Luxorius 11 iri ini. Package eksklusif baru cuma buat dibeli doang. Efeknya kalo gua liat pagi-pagi ini efeknya dua kali nge-skill ya. Jadi misalnya abis si Fendry nge-skill, kalo pakein ini dia bisa nge-skill sekali lagi. Awakennya. Jadi dia nge-reset awakening skill doang. Bagus sih cuman ya kalo bayar-bayar gua free player kan males ya. Terus ada event check-in, time chest, special dungeon. Ini nanti kita coba ya. Bellidus sama Melia. Ini event territory belum bisa. Merkul Magic Lab info and other ya. Itu yang tadi. Terus sekarang ada area ini. Ini gak penting sih. Oke yang pertama itu hero truth dulu ya. Kita liat. Truth itu sekarang efeknya itu refleksnya tetep ada. Nah ini. Ini kayak versi ini ya. Kayak dia dapetin Luxorius gratis ini. Dia ngingkatin pay attack sama defense setiap kali. Eh 10% setiap kali darahnya ngurang 10%. Cuman dia gak bisa hidup dengan satu HP. Ya jadi masalahnya kalo dia ke tebas langsung mati ya gak ngaruh gitu. Biasa kan hero-hero GG kan nge-kill hero offensive tuh gampang banget. Jadi perlu diperhatikan tentang defense nya si Truth juga. Skill pertamanya itu 500% physical damage kepada 3 musuh. 50% additional critical rate lumayan. Decrease Awakening Joss by 5. Ini gila banget sih buat nge-decrease Awakening Joss. Terutama buat skillnya kayak Fenrir. Sage. Ya pokoknya skill-skill awakened yang gila-gilaan lah damage nya. Terus yang skill kedua atau skill atasnya itu bring it on. Dia 350% physical damage kepada 4 musuh. Nice. Additional damage. Oh ini sama kayak Sage ya. Skill awakened nya Sage ya. Equal tuh 20% max HP. Jadi 350% damage. Terus tambahin 20% dari max HP nya si Truth. Jadi lumayan sakit damage nya. Yang ketiga itu remove shield. Mungkin kayak shield nya Mr. Armor. Yang biru itu. Atau mungkin shield nya yang celestial apa tuh ya. Yang 8 ribu itu tuh. Yang gak bisa ngebuat shield 8 ribu itu. Terus ya pokoknya yang kayak gitu-gitu lah. Shield-shield kayak gitu lah. Ini kayaknya bisa ngebunuh Mr. Armor nih. Soalnya dia nge-remove shield kepada 4 musuh loh. Mr. Armor kan ngasih 20 ribu. 20 ribu shield tuh. Setiap berapa third gitu. Tergantung level Mr. Armor nya. Terus yang skill awakening nya. Itu ada ignore defense. Ada lifesteal ya. 500% pada 4 enemy. 50% defense. Lifesteal 50%. Ini lumayan OP nya. Bagus nih. Sama ngewenangin buff duration musuh selama 1 turn. Lumayan. Efek attack nya. Gak ada yang bagus ya. Gak ada efek-efek aneh-aneh. Kayak yang lain. Dia ada change untuk efek attack 50%. Terus block. Gak bisa. Ya jelas. Semua efek attack gak bisa diblok. Dan 300% physical damage terbatas target. Ya untuk team damager ya. Offensive base banget. Sekarang kan kemarin-kemarin kan masih mainnya debuff. Ini bisa sih. Asalkan remove debuff nya ada ya. Soalnya. Gue yakin ini gampang banget debuff ya. Apalagi kayak stun. Electrify. Petrify. Paralyze. Gitu-gitu kan masih banyak. Oke. Final blow nya ini ada. Ini kayaknya ignore defense ini deh. Ini kayaknya. Defense destruction deh. Defense destruction atau defense offset ya. Kayak punya Vendor. Kayaknya defense destruction deh. Bukan offset. Soalnya kalau defense offset itu dia bener-bener gak balikkan defense. Pokoknya defense-nya berapa pun gak bakal kena itu ya. Tapi kalau ini kayaknya defense destruction deh. Jadi semakin besar defense musuh semakin sakit skillnya dia. Itu kayak skill dia sebelum di reboot. Terus tambahin atas 20%. Sama mengurangi working skill judge. Maksudnya lebih cepat kali ya. X5 ini lebih cepat. 3 judge. Kemayah. Skillnya truth gue rasa sih cukup lumayan ya. Dia ada yang bener-bener full offensive dan gak terlalu itu. Soalnya dari kemarin itu dia gak berguna. Cuman yang dihilangin itu dia adalah skill nullification-nya. Skill nullification-nya itu dihilangin. Jadi karena dia gak punya skill nullification lagi. Jadi padahal itu cukup bagus ya skill nullification. Apalagi buat ngehindar serangan damage yang bagus. Serangan damage yang gila-gilaan. Seperti damage-nya Venerir, damage-nya Lubu, dan lain-lain. Oke kita lihat langsung ke Freya. Freya itu ngurangi physical damage taken by 40%. Buat dirinya sendiri. Oke. Satu HP survive. Terus... Ini... Yang pake equip paralyzed. Mendingan kalian ganti deh. Ke electrify atau ke petrify atau apa. Soalnya paralyzed udah gak guna. Terus ada 400% damage part enemy. 30% defense. Exploit vulnerability. Lumayan ini. Ini yang pake efek-efek. Mati aja nih. Sama ngurangin 100 efek resist rate 20%. Hmm... Not bad. Ini bisa buat... Ini ya. Ehm... Ningkatin... Efek... Ehm... Cash rate. Cash rate. Cash rate kita. Buat ke musuh. Mungkin dia kasih... Ini kali ya. Kasih... Debuff mungkin. Kayak apa. Soalnya... Enak dia. Soalnya ada ini juga. Truth juga bisa dipakein counter. Nanti gue mau coba juga arena pake truth. Di tier ungu. Terus disini yang kedua itu di 30 ribu fixed damage. Ini tuh dulu cuma 7 ribu ya. Sekarang diubah ke 30 ribu. Kepada tiga musuh. Berarti lebih gila daripada sage. Terus decrease buff duration juga. Nice. Ini 400% magic damage kepada paten ini. Terus 20 ribu fixed damage. Terus 80% blind. Gila. Udah ada blind. Terus udah bisa ini juga ya. Ngurangin status efek resist juga ya. Gila banget sih ini. Tiga turn. Terus... Ya... Biasa ya. Sama block rate musuh dikurangi 50% bawa tiga turn. Lumayan. Efek attacknya lumayan. Tapi cuma 30%. Kalau si Truth tadi 70% ya. Eh 50% maksudnya. Naik. Oke. Terus... Ininya. Exclusive itemnya. Terus dia tuh udah remove debuff ya. Radiant storm yang ini. Ini bisa remove debuff. Cash rate tambah... Crit rate tambah 20%. Terus... Eh... Pasifnya itu ningkatin critical damage semua allies sebesar 50%. Jadinya nambah 50% juga. Itu gila banget sih. Ini... Pasifnya kepake banget sih. Buat arena. Bisa buat arena. PvP bisa kayaknya. Tapi kayaknya kurang sih. Mendingan buat arena dapet PvP. Eh PvE. Ya buat PvE. Critical rate damage 50% bagus. Cuma kurang. Soalnya... Gue gak tau ini bisa stack sama Fenrir punya atau enggak ya. Kalau bisa nge-stack sama Fenrir punya mantep nih. Oke. Itu aja buat dua hero nya. Terus ada... Merkur dark type magic ya. Ada... Tambahan baru. Ini kalau kalian yang belum punya gold level tinggi. Yang belum punya celestial. Kadang gue mending ambil celestial dulu deh. Berser kering itu... Bisa dari HS. Dark type jewel ini... Penting. Bagus, bagus. Tiga ini bagus semua nih. Kalau kalian mau ambil terserah sih. Ini juga bagus sih yang seribu. Kalau ada aksesori celestial. Terus kenapa gue ada ini juga ya. Kenapa ini gak diubah ke 500 aja. Ini juga bagus sih. Ini 3000 kata gue worth it sih. Yang 3000 tuh worth it banget. Gue ada celestial item. Ini tuh udah pasti dapet satu ya. Walaupun itu. Jadi antara senjata. P-attack. Senjata pedang. Senjata staff. Atau... Armor nya. Bajunya. Ya. Selektor. Selektor. Ini selektor juga lagi. Kalau gue bingung ini gak guna nih. Ini ngapain pake guildus extra bela selektor. Ya gue tau sih. Ada beberapa yang masih pake sih. Soalnya kayak vigor. Terus FLI. Itu kepake sih. Jadi yaudahlah. Gue gak bisa berkata banyak. Guardian Wilfo. Ya oke lah. Perlulah. Sekarang itu... Arena tuh perlu ini dua an ini. Perlu. Mereka berdua. Tetep perlu. Terus ini... Gue ambil yang celestial item sih tetep. Soalnya... Eh... Gue udah gak terlalu butuh mereka ini ya. Berserkan gue juga masih butuh satu sih. Cuman gue prioritasin celestial item dulu. Nah... Hero satu ini ada... Ini ini. Ya. Jadi ada Nao. Ini gue bilang tadi. Itu dia dapet dari event territory. Dan dibuka tanggal 1 Oktober. Sampai 14 Oktober. Berarti anifnya tanggal 15 Oktober. Ya. Terus... Ya pokoknya gitu lah. Nanti kita akan dapetin... Semua hero P-Attack. Semua hero M-Attack. Terus tadi gue liat ada Max HP juga. Dan... Itu dapetinnya itu dari event territory ini. Nanti kita bahas juga event territorynya. Ya tuh. Ada HP, HP, M-Attack. P-Attack, M-Attack, HP, 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 Defense. Ini lumayan sih kata gue. Ya ini debit aksesori ya. Ini... Ini sih yang banyak bermasalahin orang-orang sih. Ini... Gak bisa didapetin. Kecuali lu bayar. Itu... Aduh. Lebih parah daripada Skulled Event ini. Yang ini. Oke ini... Kayak... Dark versinya... Celestial Guardian ya. Kalau kalian pengen beli. Silahkan. Tengok-tengok kosulnya keren banget sih. Freya-nya... Freya-nya bukan... Itu lagi anjir. Bukan Valkyrie lagi. Ini kayak... Demon... Demon Lord gitu. Ini juga... Surutnya keren sih kata gue. Gue demen sama turutnya sih. Nantinya mungkin gue beli sih dua-duanya. Tapi harganya 600 totalnya. Jadi gue masih mikir juga. Soalnya gue belum dapet terus sih sampe sekarang ya. Oke. Ada check-in event. Kalau kalian ini... Kalian bisa dapet 10 hero. Ini check-in eventnya. Kalian... Tertemuin di... Ininya di... Update Notif. Atau kalian bisa... Pause ini. Gue butuhnya ini sih. Typhoon Fs gue butuh satu lagi nih. Gue butuh satu lagi nih. Buat dapetin ini. Buat dapetin... Apa? Satu... Selektor. Dari Typhoon Essence. Gue butuh... Satu lagi dan... Dari kemarin gue gak dapet-dapet. Gila emang. Terus ada... Aksesori selektor. Ini gak penting sih. Kalian bisa lihat sendiri lah. Hari ini kita udah dedekasi ini ya. Dekasi ini. Nanti jam 8 malem. Kalau di gue jam 8 malem ya. Itu nanti dapet uncommon substat. Lumayan lah. Substat itu lumayan. Terus besok nanti kita dapet ini. Dari jam 6 sore. Dari jam... Ya jam 6 sore di gue. Dapet hero ticket. Jadi lumayan buat folder. Nah time chest. Time chest ini nanti ada di sebelah kanan atas ini. Ini. Ini time chest. Di pagura gift box. Itu bisa diambil 24 jam setiap hari. Ya. Setiap hari. Setiap 24 jam. Jadi tadi gue bukain jam 10. Abis update. Di HP. Soalnya internet gue dari kemarin tuh mati. Jadinya gak bisa upload video. Jadi kemarin tuh seharian tuh. Sampai tadi jam 12 siang. Baru nyala lagi. Jadi ini bener-bener baru nyala nih internet. Dari kemarin tuh gue mati mulu. Internet. Terus. Ya. Pokoknya ini. Ambil aja lah. Lumayan tuh ada aksesori selector. Guardian ring. Substat. Yang rare juga lumayan sih. Willful. Guardian. Yang gue penting sih ini dengan luar sih. Gue butuh aksesorinya aja sih. Soalnya sekarang tuh. Lagi gila-gila aja. Jaman-jaman debuff ya. Terus ini Melia sama Gelidus. Ya. Ini gue sedikit dilema sih. Gelidus gue tuh ada tiga. Harusnya kan gue dapet satu lagi udah selesai kan. Tapi gue entah kenapa Gelidus gue yang ini malah plus lima. Jadi. Ini tuh gak bisa dimasukin gitu. Kalo kalian masukin tuh ini gak bisa ya. Kalo kalian mau design testis gitu. Yang plus limanya itu gak kehitung gitu. Tuh. Cuma dua yang kehitung. Jadi yang plus limanya itu gak kehitung. Itu gue gak tau kenapa gue bisa plus lima. Kayaknya sih waktu itu gue mau upgrade ke bintang lima ke plus lima. Cuma entah kenapa bintang enam yang gue upgrade ke plus lima. Jadi gue harus butuh dua Gelidus lagi dan plus lima yang ini. Ini masalahnya kita gak usah nge-revert ya. Kagak bisa di-revert ke plus nol lagi gitu. Padahal gue mau revert aja nih ke plus nol. Kalo ada. Optionnya ya. Ini gue gak tau. Jadi gue perlu cari dua Gelidus lagi. Jadi. Yang ini kayaknya gue jual aja deh. Gak guna soalnya. Kalo ini kita satu Gelidus. Cerdu aja perlu. Kita tuh Gelidus cuma perlu satu aja. Jadi yang ini menurut gue jual kayaknya. Soalnya yang udah gak guna juga. Buat apa gitu. Plus lima. Kayaknya itu yang disayangkan sih ya. Gue jadi gak bisa ini. Terus Melia. Ini sama kayak event dungeonnya dulu. Mungkin kalau kalian lihat. Event dungeonnya dulu. Itu yang waktu lawan Gelidus sama ini. Gelidus gue ada gak ya? Kayaknya gue ada deh Gelidus. Gue lupa kayaknya Gelidus gue gak ada deh ya. Atau ada? Gue gak tau. Kayaknya sih ada seharusnya. Terus sama ini Melia. Melia ada gue inget. Oke. Terus ini miss dungeonnya. Terus ada lobby baru. Oke. Cuma itu aja mungkin update-nya ya. Nanti. Terus yang plus 10. Nanti yang tanggal 1 Oktober itu ini. Eh sorry. Mana sih? Nih. Ini sama kayak kemarin. Bener-bener. Persis kayak kemarin. Dapet Rp 30.000. Dan. Gue kemarin sama sekali gak dapet. Ini juga liat. Awakening Cold. Lifestreamer School. Awakening Truth Procustar itu sama semua. Ini mah. Ini mah gak yang kemarin gitu. Jadi gak ada perubahan. Nanti kalian bisa nge-support kartu lagi. Nah hadiahnya cuma nao aja diganti. Jadi ini rajin-rajin kali ya mainnya. Soalnya dapet ini juga coy. Lumayan. Ini lumayan. Terus dapet kostum khusus Freya. Ya. Ini keren banget sih. Gue demen banget. Grandmaster ini bagus-bagus ya kostumnya. Terus ini kayak kemarin ya. Tuker-tuker kartu. Wow. Terus ini yang. Nanti. Ini lagi. Gacha. Gacha lagi. Oke. Cuma itu aja update-nya. Coba sekarang kita lihat. Ini ya. Gue nanti akan coba buat. Konten arenanya juga. Jadi sekarang. Kita coba. Lihat dulu deh. Event dungeon-nya ya. Jadi. Event dungeon-nya itu. Ada. Yang Rosie. Ya. Rosie tuh. Kalian bisa lihat yang kemarin. Gue gak akan main yang Rosie. Gue cuma fokus di. Ini aja. Jadi. Kadang kemungkinan dapet ini. Ya. Aku bisa. Satu doang ya. Lumayan. Melia gue aja 46. Sedangkan Gelidus gue. Ya. Kalau Gelidus tuh gak plus 5. Melia gue 48 harusnya. Gila emang. Hah. Capek gue bener-bener. Oke. Kita langsung aja mulai. Gelidus gue gampang. Harusnya. Dia cuma hati-hati dengan freezing-nya aja. Ya. Jadi kalian asal bawa Vy. Hmm. Kita ganti siapa. Ini. Asal bawa Vy. Terus bawa Aileen. Sama. Ya Aileen aja. Eh. Kita pake. Mending gak pake siapa ya. Mending pake Velika aja kali ya. Buat dimagenya sakit. Hehehe. Gojong ngangguk kan ya. Baiklah disini kita kasih counter-rate aja. Soalnya gak terlalu sakit. Kalau di raid. Kalian harus kasih dia HP. Soalnya counter-rate. Kalau kalian kasih counter-rate disini. Itu dia nge-lifesteal ya. Jadi. Kalau kalian pake berserker. Lifestealnya itu ngeganggu banget. Karena. Darahnya masih penuh. Dan dia nge-heal. Pas darahnya penuh itu. Eh. Nyerang. Pas darahnya penuh itu gak guna. Buat berserkernya. Jadi. Ngebunuh berserkernya aja itu. Tapi harusnya cukup. Gini. Gak ada Sylvia ya. Juh. Akiat Sylvia gak ya. Kalau ini gue butuh satu juga. Ini Thrive Streamer Scoop perlu. Rachel perlu. Ini perlu. Ini kita pake item 2 aja. Apa aja lah. Ini tuh bakal berlindungi dari Vriesnya aja sih sebenernya. Ya. Oke. Ini what girl you do ya. Ini item PVP gue. Ini juga item PVP. Ini begini itemnya. Crit-crit. Block-block. Pokoknya ada defense. Gue takutnya ngeri. Ini ada defense. Perlu pasangin defense gak ya. Pasangin aja deh. Gue pasang itu deh. Eh. PVE defense juga nih. Takutnya sakit. Lawannya lawannya. Bukan ecek-ecek nih. Lawannya itu. X. X7K gitu masalahnya. Dia takutnya. Sakit. Kita tuker satu dulu aja. Ini. Ini juga. Nanti gue tuker lagi. Tenang aja. Nah. Sudah. Terus ini begini. Terus ini juga. Seadanya aja ya. Gak perlu ribet-ribet. Yang penting kasih willful aja ke semuanya ya. Di depan. Takutnya mati. Ini Rachel tuh speed letal. Bang sape-bang sape. Defense. PVE resist rate. Yah. Pokoknya Fai gak bikin mati sih. Soalnya ada immortal juga. Terus ini. Felika gua. Crit-crit. Counter-counter. PVE pay attack. Waking judge. Critical lethal damage. Terus pay attack. Ininya. Eh udah kasih ini aja lah. Kalau bisa ya. Kalau kalian punya. Kasih damage to universal type. Dan ayo kita mulai sekarang. Udah bener kan. Itemnya gak ada yang salah. Leader. Ganti dulu. KM attack. Dan. Kita jauh aja sekarang. Pathnya Kyle. Kalau kalian gak takut gak itu. Kalian bisa ganti ke Rachel ya. Kyle bagus juga sih. Kita ganti Rachel aja deh. Lebih aman. Kayak gelidus. Untuk Melia gua rasa juga sama ya. Pakenya harus sama pake pelika juga. Soalnya dia ngurangin. Pe attack. Skill dong. Udah. Harusnya aman. Tinggal. Seperti biasa. Ternyata. Gue gak tau. Gage kayaknya gak keras-keras banget sih. Gak takut gua. Percuma freeze resist turun juga. Kalau kita imun freeze. Itu sampai tahun jebot juga gak bakal masuk gitu freeze. Jadi tenang aja. Tum. Oke. Tinggal sembuh itu. Ini P attack M attack. Ada Rep release. Tumayan p Bentar. Cerok, cerok. Mantep sigelang lah. Tapi kalau misalnya masih ada juga Pas Awakening udah hilang kok. Pattaya lived on the block. ист感じ. Mencana-nya waktu itu será. Lihat mereka lihat maniacnya Institutsorry. Untung yang 600 Ignore Defense tuh gak masuk disini, kalo masuk mampus tuh semua anjir, sakit banget itu. Oke, Prender udah aktif. Mungkin udah aktif. Wuuuuuu... EZ. Kalo Melia dia bisa hidup lagi, jadi kita harus atur strategi lagi ya. Kalo Melia kita gak perlu si ini, kita gak perlu si Fi. Kita Melia tuh kita perlu siapa ya? Ini ada persamaan, kita ambil dulu deh. Udah emang gue gak gaca ya, nanti gue gak gaca Rosy pas Regen Live keluar, jadi kita gacanya lebih banyak. Ini gue rasa bisa sampe 20-30 ribu, 20 ribu lah, 20 ribu lah. Kira-kira sampe sini, oke. Terus kita sekali lagi, kita lawan Melianya. Kita ganti siapa ini? Mungkin Sylvia nih, Sylvia nih. Biar lebih sakit. Normal... Sylvia, mana Sylvia nanya dia. Kita harus ngurangin defense-nya terus-terusan sih. Mana yang ngurangin defense-nya? Pokoknya dia mengurang, itu ya, pasif Melia itu masih cukup ngeri ya. Tuh dia tuh, decrease physical damage. Pokoknya cuma physical damage, gak gak? Bisa-bisa, pake ini aja. Gak usah. Dia cuma ngurangin physical damage. Jadi kalo yang pake Shen, hati-hati ya, karena dia agak sedikit berat. Ini timnya gue begini, Sylvia. Oh iya, item Sylvia ya. Bagus banget lah. Nanti item Sylvia. Sylvia tuh asli itemnya maksa pay aja dua. Soalnya dia cuma butuhkan ininya doang, pasifnya aja. Selebihnya cuma sebagai pelengkap aja. Cerok, cerok. Ayo. Nice. Cerok, cerok. Kayaknya keburu deh, kayaknya langsung awaken deh. Apa, pelika gue bisa langsung awaken deh. Cuma kita hati-hati dengan silence-nya ya. Dia bisa nge-silence gue lupa. Oke. Kalo kalian gak punya scult yang ini, kalian bisa pake Lina. Kalo kalian punya, ya pake. Oke, untung yang kena silence-scult. Dan gue gak kena, oke. Kasih straight silence aja sih, gampang. Kalo yang tadi kasih straight, gak usah kasih apa-apa. Pasangin fight aja satu. Kalo kalian rajin main fight, pasti itu. Kalo kalian rajin mainin event dungeon-nya pasti udah punya fight satu. Nah, mungkin enggak. Oke, hidup lagi. Pas hidup lagi langsung digebuk pake awaken, mati lagi. Kita kelar. Is it? Satu menitana. Di bawah dua menit. Ya cuma 6 juta, cuma tetep aja pake. Soalnya dia cuma hidup 50% ya. Kalo dia hidup 100%, gue rasa 6 juta gak cukup tuh. Masih full style lagi. Oke, jangan-jangan dapet ini ya. Dan katanya change kita tuh naik 5% setiap kali kita gak dapet. Jadi gue rasa ini eventnya cukup menarik sih. Cuman, gak ada apa-apa. Maksudnya, udahlah. Gratisan lah gitu ya. Gratisan. Jadi maksudnya lu dikasih gratis gini. Kalo masih minta lebih sih terlalu. Gitu ya. Lumayan kata gue Melia tuh masih kepake sampe sekarang sih. Walaupun sekarang udah banyak yang lepas. Anggut-anggut gue tuh tadi tanya-tanya tim Arena. Pada pakenya Trude ngegantiin Lubu. Sama Freya ngegantiin si Melia. Jadi mereka berdua gak dipake di Arena sekarang. Tapi gak tau sih. Kayaknya masih bagus sih buat dipake di Arena. Soalnya skillnya Melia ini gila banget. Jadi gue bisa nyerang 2 enemy. Cocok buat cash rat ya. Buat ngejebret-jebret. Dibuff, jebret-jebret. Dibuff kayaknya masih bagus sih. Oke. Mungkin sampai di video aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalo kalian gak mau tinggal info untuk gak upload video selanjutnya. And see you on the next video. And bye.